Halo rekan-rekan, kembali lagi ke channel Raja Teknik. Di video ini saya akan membahas bagaimana prinsip kerja kontaktor dan pengenalan kontaktor secara umum. Bisa teman-teman lihat, ini adalah gambar dari sebuah kontaktor dengan merek Schneider. Di lapangan atau di pasaran tersedia banyak jenis dan merek kontaktor dengan desain dan bentuk yang berbeda-beda. Yang pertama saya akan menjelaskan, garis merah ini menunjukkan kontak utama dari kontaktor dengan kontak NO atau normally open. Dengan kode yang sering digunakan itu L1, L2, L3. Biasanya dengan merek yang berbeda ke kode-kodenya juga berbeda, nanti kalian sesuaikan saja. Tapi kode ini adalah kode yang umum digunakan. Dan yang warna kuning ini adalah koil A1, A2. Koil adalah kumparan yang ada di dalam kontaktor yang nantinya akan menggerakkan kontak-kontak yang ada di dalam kontaktor ini. Dan yang warna biru ini menunjukkan kontak bantu kontaktor dengan kontak NC atau normally close. Dengan kode 2122 atau juga bisa 3132. Dan yang hijau ini adalah kontak bantu kontaktor dengan kontak NO atau normally open. Dengan kode 1314 plus atau bisa juga 4344 tergantung merek, nanti kalian sesuaikan lagi. Dan itu adalah pengenalan kontaktor secara umum. Baik, saya akan menjelaskan secara rinci lagi mekanisme yang ada di dalam kontaktor ini. Nah, sebelum lanjut ke prinsip kerja dan mekanisme dari kontaktor. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kontak NO dan apa itu kontak NC. Mungkin banyak dari teman-teman yang belum memahami apa itu kontak NO dan apa kontak NC. Kontak NO atau normally open adalah di mana ketika keadaan normal atau kontaktor mati, posisi kontak ini dalam keadaan terputus atau terbuka atau open. Dan, kontak NC atau normally close adalah di mana dalam keadaan normal atau kondisi kontaktor mati, posisi kontak ini dalam kondisi terhubung atau tertutup. Jadi, itulah perbedaan antara kontak NO dan kontak NC. Baik, segitu penjelasan terkait perbedaan kontak NO dan kontak NC, saya akan langsung ke prinsip kerja kontaktor ini. Bisa teman-teman lihat, di dalam kontak geris putus-putus ini adalah mekanisme dan kontak-kontak yang ada di dalam kontaktor yang saya jelaskan tadi. Bisa teman-teman lihat, L1, L2, L3, T1, T2, T3 adalah kontak utama kontaktor dengan kontak NO, normally open, dan L1, L2 adalah kontak waktu kontaktor dengan kontak NC atau normally close. Ada pun prinsip kerja dari kontaktor ini adalah di mana ketika koil A1, A2 atau kumparan dalam kontaktor mendapatkan tegangan 220V, maka akan menarik kontak-kontak ini. Sehingga kontak yang sebelumnya NO akan menjadi NC dan kontak yang sebelumnya NC akan menjadi NO. Baik, akan saya contohkan memberikan tegangan pada koil A1, A2. Saya akan menekan saklar ini. Bisa teman-teman lihat, ketika koil A1, A2 mendapat tegangan 220V, maka dia akan menarik kontak-kontak ini. Jadi kontak yang sebelumnya NO akan menjadi NC, kontak yang sebelumnya NC akan menjadi NO. Oke, ketika saya matikan lagi saklarnya, maka posisi kontak-kontak akan kembali seperti semula. Oke, mungkin teman-teman masih belum paham, saya akan ulangi sekali lagi. Ketika saklar ditekan, maka koil A1, A2 akan mendapatkan tegangan, sehingga kontak-kontak yang sebelumnya NO akan menjadi NC dan kontak NC akan menjadi NO. Baik, seperti itulah prinsip kerja dari kontaktor. Mungkin dari video ini akan bisa membantu teman-teman yang belum paham sebelumnya. Baik, terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe-nya.